Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Jempol Game oke kali ini kita akan bermain pesawat Aerofly permintaan para komentator kemarin di video kemarin karena ini sudah waktunya juga kita bermain pesawat Aerofly disini aku menggunakan pesawat Boeing 777 oke tapi disini bertuliskan tadi apa ya Kanada-Kanada tadi oke sebelumnya kita lihat dulu apa ya bandara pas pesawat grafiknya ini aku perdekat itu baleng-balengnya buh bagus banget Aerofly itu bagus banget ini yang ini aku buat medium ini untuk grafiknya aku buat medium udah bagus banget seperti ini tuh bagus banget ini pesawatnya Air Kanada ya Boeing 777 tapi bertuliskan Air Kanada kalau kita perhatikan bentar 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 pesawatnya kok jalan sendiri ini nih pesawatnya jalan sendiri berarti jalannya gak rata ini oke oke kita langsung coba memperbaiki posisi pesawat dulu supaya gak gelondar 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 bahasanya senapa ya gelondar turun sendiri alah kepanjangan yaudah pokoknya itu hasil lah oke kita langsung coba untuk terbangan pesawat Boeing 777 Air Kanada ini di di apa ya kita perubah posisinya di bagian roda aja waktu take offnya oke kita langsung take off disini sambil aku menyelaraskan atau meluruskan untuk take offnya supaya nanti kita bisa melihat gimana posisi rodanya masuk buh gilat banget itu bodi pesawatnya itu oke ini sudah take off benar bagus sip langsung kita masukkan rodanya bret oke mantep banget wui ini aku juga tak perhatikan ini apa ya sayapnya dan panjang banget itu oke 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 kita langsung menerbangkan pesawat Boeing 777 kita sambil melihat grafik-grafiknya ini dan aku juga belum pernah mendaratkan pesawat Boeing 777 di aplikasi AirFly karena masih bingung bagian brake itu mana ternyata bagian brake itu tenaga dorongnya itu kita tarik ke bawah itu ada brake ternyata aduh baru tahu aku oke kita disini coba kembali lagi ke landasan tadi untuk apa itu mencoba mendarat mendarat tapi sebelumnya aku coba pakai autopilot ini ada autopilot ini depan kan mau mendarat coba autopilotnya nanti aku nyalakan ini kan masih mati lagi coba ini nanti aku nyalakan apakah dia berhasil mendaratkan sendiri oke autopilotnya udah nyala bro apakah dia bisa mendarat sendiri dan celok berhenti itu tandanya gagal oke kita ulangin lagi nah ini aku langsung pilih bagian kanan itu langsung naik ke 2000 atau berapa itu itu posisi pesawat mati terus aku naikkan terus aku buat autopilot oke disini kita tinggal ngecek aja pesawatnya tuh kita ngecek bagian belakang lagi kita langsung coba lihat bagian cockpit kita lihat pilotnya halo pak pak bro halo kok diem aja pak gak ada pergerakan pergerakan gitu senyum-senyum gitu kenapa sih hahaha oke kita coba langsung lihat bagian roda tadi kan waktunya kan belum aku masukkan waktu kita coba memaksikan rodanya just pasti kalau pengambilan gambar bagian roda masih suaranya keras banget jenis suara mesinnya oke roda sudah masuk dan nutup dan kita kembali ke posisi samping oke kita keluarkan lagi rodanya aja kita bersiap-siap untuk mendaratkan pesawat dan kita belok dulu ke kanan set oke nanti nanti gak lupa aku untuk ngeluarkan rodanya nanti nah depan ini kita akan mendarat mendarat menggunakan pesawat boeing 77 wuh aku paling bingung aku sebenarnya kalau main di aerofly ini karena apa gak ada replaynya aku nyari-nyari replay itu bagian mana gak ketemu-ketemu ini gak ada replaynya tolonglah sebelah mana itu terus aku juga cari tutorial di aero juga gak ketemu oke kita mendaratkan pesawat disini apakah berhasil dengan mulus set this bagus rakyat-rakyat miring tapi mulus teragat ini aku tarik ke belakang suaranya puras pengeremannya itu pakai yang ada di sayapnya itu lho tiap nah gitu tuh sampai ke belasuk ke belasuk apa ya basunisannya sampai ke belasuk apa ya ke belasuk basunisannya melebihi lah islamanya oke udah berhasil oke kita oleh yang lagi terbang menggunakan pesawat boeing disini disini nanti waktu take off nya itu posisinya itu deket banget terbangnya itu dengan landasan kita perhatikan aja disini oke aku luruskan dulu nah disini kalian bisa melihat nanti pesawatnya waktu take off itu posisinya deket banget sama apa ya terbangnya itu deket banget sama landasan dan ini aku awal-awalan sebelum bermain pesawat yang tadi ini aku gak tau yang namanya brake itu belum tau ini oke yuk deket banget kan tuh naik oke aku buat autopilot langsung disini kita langsung lihat bagian roda masuk soe tuh ini kamera dari depan kita lihat bagian depan bagian atas besar banget oke ini pesawat ini akan aku buat apa ya tampilan tampilan dari sebelah sebelah itu depan samping kaca apalah pokoknya ini aku awal-awalnya tombol-tombolan ini aku pendat biar-biar tau itu di awal-awalnya sebelum aku main pesawat yang tadi terus disini lucunya nanti waktu pendaratan wow sayapnya lemtur banget seperti real jadi kalau pendaratan terhadap hentakan itu sayapnya goyang terlalu hentakannya terlalu keras sayapnya bisa patah tapi disini belum ragu coba kalau disini bisa patah gak sayapnya ya juga karena gak tau karena waktu pendaratan gagal itu aja langsung kameranya berhenti enggak enggak diteruskan seperti di extreme gimana diteruskan itu oke nanti setelah habis aku bermain saat air of land mungkin besoknya akan bermain saat extreme landing mungkin tapi aku lihat dulu daftar video video mana yang lama belum aku mainkan maksudnya seperti itu oke disini pesawatnya sudah mulai berputar balik arah karena berusaha belajar pertama bukan pertama ke sebelum video tadi belajar untuk mendaratkan pesawat dan mengendalikan pesawat disini sebelum video tadi lumayan aku lancar oke disini coba kita mendarat tuh enggak sampai udah kehabisan duluan jalurnya enggak mungkin sampai ini jelas ini oke kita kita berputar haluan dulu ya berputar haluan ini aku nge-record di pagi hari bangun tidur aku nge-record ini oke disini kita coba mendarat disini apakah berhasil set kemiringannya terlalu miring aduh berhenti ini berarti gagal ini oke kita ulangi lagi disini aku enggak take off langsung tapi aku naikkan pesawatnya nah seperti ini kita langsung belajar mendarat ya disini aku belajar mendarat nah ini pertama kali aku mendarat pesawat ini tanpa break lihat saya nanti aku tanpa break ini tes tuh goyang-goyang saya sampai apa ya pesawatnya sampai mumbul ini aku tanpa break enggak belum paham ini aku aku biarkan ini tuh masih jalan banget itu terus aku cari-cari cari-cari iya enggak ketemu breaknya itu waktu itu pertama kali iya sampai iya deal deal nabrak depan mak deng oke kita ulangi lagi kita naikkan lagi nah seperti ini terus naga darunya aku naikkan sedikit supaya untuk mendaratan supaya enggak kelihatan jatuh disini langsung aku coba mendarat disini aku paham baru tahu tenaga ada orang itu bisa untuk break pengreman ya ini aku buat pengreman suaranya keras itu itu aku baru tahu itu set langsung berhenti tuh sip pas di jalannya untuk pas pesawat pilok oke disini nah disini aku penasaran disitu ketemu yang namanya gedung gedung bertingkat nah ini rencana suatu saat nanti aku akan terbang melewati diantara gedung gedung itu nanti menggunakan pesawat apa nanti setelah enggak tahu yang penting aku udah tahu udah lihat kotanya seperti itu oke begitu teman-teman jangan lupa klik like dan share ke teman-teman bagi yang belum subscribe besok-besok lagi kita akan bermain pesawat lagi setelah ini kita akan bermain pesawat extreme landing oke bye 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 bye